Ini startup ini kok rada gila-gila juga ya Cara berpikirnya Jadi gue suka dulu startup itu Bagaimana dia menciptakan pertumbuhan Yang gak wajar Pertumbuhan yang gak wajar Gak wajar Tapi pernah gak sih Balik lagi pertanyaan gue Pernah gak lu berpikir Kayaknya gue salah nih Ke startup nih Balik lagi ke korporat lah Selamat datang di Mersroom Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan Ini udah lama banget Kerjanya yang pasti juga lebih senior daripada gue Eko Bramantio sekarang dia adalah Chief Commercial Officer di Alfa Motor listrik Apa kabar bro? Hai bro Pengalamannya gue kemarin sempet Ngin tip-linkin dia Udah panjang banget Pernah di korporat ya Lalu tiba-tiba Lu masuk ke startup Itu ceritanya gimana bro Dari korporat ke startup Itu kan Apalagi kalau gue liat ya Lu udah Sebenernya di korporat Posisi lu juga udah bagus kan Terus nyemplung Cuannya gede Startup nyemplung Cuannya gede Cuannya gede Waktu di korporat udah juga Terus kenapa ke startup Kenapa sih? Kenapa? Itu 2019 Jadi di perusahaan itu Yang korporat banget Kebetulan Di keuangan kan gitu ya Waktu itu inisiasinya baru Market sharenya Less than 5% Kurang dari 5% Kemudian saya diminta Untuk ngebetulin Spesifik adalah Penjualan Karena emang my Passion saya itu Suka jualan Nah udah Jalan 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 Pada suatu titik Di 2019 Itu Market share udah 50% lebih Dalam kurun waktu 4 tahun Saya cuma mikirnya gini aja sih Bosan Udah Habis di atas 50% Paling juga Kalau naik-naik Single digit Single digit Out of nowhere Saya lihat itu Waktu itu WeWork mulai masuk tuh Oke Pas ini Gitu ya WeWork masih Ya masih ada nama lah ya Waktu itu kan Ini ya Kemudian Mulai Industri baru nih Startup Dan Gue yang Sukanya Tipikalnya adalah Coba hal yang baru Oke Berarti lo suka tantangan baru nih Ketika lo udah melakukan sesuatu Targetnya udah achieve Lo malah bosen Bosen Lo gak mencari ini ya Kenyamanan Status quo Gitu Nah Itu yang kemudian Saya pelajari Kayaknya nih Kalau kenyaman nih Kayaknya juga bahaya juga sih Untuk saya Gitu Karena dari Awal sekali Saya memang sukanya itu Adventure Suka bertualang Bertualang Jadi aku memang Dulunya gait juga Oh Khusus untuk Trekking Traveling Marketnya Eropa Itu kalau lagi senggang Satu kali jalan Dua minggu Jadi gunungnya Mulai dari Semeru Promo Jen Bali Turun Lombok Oh Gila Full itu dua minggu Dari gunung ke gunung Marketnya Eropa Sama Amerika Jadi aku Gak Gak biasa Bawa Yang banyak ya Satu kali bawa Itu cuma enam orang Gitu Terus lewatnya juga yang full Agro turism Jadi dulu teman-teman Masih belum terbiasa Jadi kita udah Aku sendiri mulai dari Agro turism Ya suka aja hobi Nah itu challenge Terbawa terus Waktu di korporat Juga pertanyaan saya Waktu masuk Simple sih Apa yang kamu cari Saya cuma pengen jalan-jalan Jadi bener Setelah aku Keterima disitu ya Langsung jalan-jalan Suruh cover Asia Pasifik Langsung cover Asia Pasifik Nah itu sama Itu yang terjadi Dengan pada waktu Ini startup ini Kok rada gila-gila juga ya Cara berpikirnya Jadi gue suka dulu Startup itu Bagaimana dia menciptakan Pertumbuhan Yang gak wajar Pertumbuhan yang gak wajar Gak wajar Oke Karena kalau di korporat Untuk pertumbuhan Seperti yang di startup Kayaknya Bicaranya bisa habis sendiri Pembicaraan aja 6 bulan tuh Gitu Yakin saya Kelamaan Birokrasinya malah kan Itu yang bikin saya Tertarik Terus Coba deh Gitu Jadi Ya waktu itu CEO saya Mempertanyakan juga sih Are you lost your mind Katanya gitu Enggak ini New challenges Saya coba Dan Yang saya berusaha Komit adalah Saya berusaha Honor Respect Terhadap perusahaan yang Merkrut saya Mirip sih Karena saya suka bola Jadi ya Banyak hal-hal yang di Lapangan bola itu Gua terapin juga Di Apa namanya Di pekerjaan Contohnya nih Jadi kalau kita Misalkan Gua udah di Ini ya Udah di Barcelona Ya gak mungkin Gua pindah ke Real Madrid Oh Gitu Gitu Gak pindah ke Riva lah ya Kompetitor gitu Itu yang menyebabkan Kemudian Gua cari yang Pasti industri yang baru Sehingga Paling tidak Gua gak ngomongin blueprint dah Gak ngomongin tentang Kerahasiaan Gitu ya Nah itu yang menyebabkan Kalau dilihat Pertama kali Ini seru gua adalah Lighting Elektronik Appliances Masuk ke Telco Habis masuk ke Telco Financing Habis masuk Financing Ini cepat banget Habis itu Jadi kalau kurva itu ya Kerja pertama 12 tahun Turun tuh Ke Telco 6 tahun Turun lagi tuh Ke Financing 4 tahun Nah ini yang menarik Habis startup ini Setahun 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 Gitu Jadi kalau dihitung Anggaran tuh persis Mulai Akhir Mulai Akhir Dan industri nya gak sama semua Industri nya gak sama semua Jadi Pertama Hospitality Kedua Adalah Kesehatan Ketiga Pendidikan Terakhir ini udah deh Ini perusahaan Gue yang ke 10 Carinya udah habis Carinya udah habis Ada kemungkinan pindah lagi Kan lu bilang setahun sekali Kurva nya begini kan Kayaknya gini lagi Oh naik lagi nih Tapi kan tuh baru plan kan Plan Cuma gini Lu kan Di corporate Posisi juga udah enak ya kan Ketika lu pindah ke startup Shock culture gak sih Ngalamin Semua perubahan Begitu cepat gitu kan Di startup kan Tadi juga lu sempet cerita di luar kan Sebentar Setiap hari tuh Ada aja keputusan yang berbeda-beda Akhirnya Udah Kita deal ya ini ya Besok beda lagi Itu kan Buat orang-orang yang udah biasa Di corporate kan Pusing Pertama kali itu Justru Saya ketawa itu Karena memang ada saksinya ya Dari masuk corporate Ke startup Nomor satu Adalah Gue ke salah satu gedung Yang di SCBD Masuk kerja nih Masuk kerja gak bisa masuk nih Mana ini ya Ini kuncinya Harus pakai password Saya kan baru masuk Di depan tuh ada tempatnya resepsion Tapi gak ada orangnya Oh gak ada orangnya Oke Saya langsung bilang begini Yang kayak begini aja Di corporate juga gak ada yang begini Gitu Jadi begitu masuk Udah Begitu masuk aja Saya pikir Akan menjadi shock juga Untuk yang Temen-temen dari corporate Masuk ke startup Kenapa Will coming Gak seperti yang di corporate Cari Nanya Ya kan Habis itu Lu mau duduk dimana Itu meja itu duduk aja Terserah lu Yang lu mau Jadi gitu Nah waktu Itu cepet banget Gue milihnya Gue liat duduk yang di dekat mesin kopi Karena gue pecinta kopi Langsung Gue tek Gue duduk disini aja deh Pokoknya tiap hari Gak peduli Dan itu udah gak keliatan Siapa punya posisi apa Gak keliatan Kalau kita lihat ya Jadi bener-bener Untuk aku adalah Very nice Challenging culture ya Yang tadinya ada PA Minum disediain Tinggal bicara nih Lu minum Tuh mesin kopinya disitu Ambil miri Ambil miri Jadi itu Menurut Aku adalah Wow Ini yang bener-bener Perubahan yang terjadi Dan gue gak ngeliatnya Soal startup sih Gue yakin adalah Nanti corporate juga Akhirnya juga pasti akan ngikut Behavior-behavior seperti ini Karena Itu kan menyangkut generasi ya Bagaimana mereka bekerja Berpikir Berinteraksi Kayak begitu Terus kemudian Corporate itu biasanya Masuk Lu mau ngapain Itu udah ada nih Aturan-aturannya Kita lihat Ini gak ada Lu ini Strateginya begini SOP-nya apa You create ya Tapi lu gimana adjustnya Dengan situasi seperti itu Atau malah lu Berpikir Ah ini Kayaknya gue gak cocok disini Ini salah gue Jangan-jangan Jadi Gue pernah ditanya Sama orang Padahal waktu Dia tuh lama banget Gitu ya Waktu di corporate Pertanyaannya itu Masih ingat gue Sampai sekarang Gue boleh nanya gak Lu gimana ya Pindah satu perusahaan Masuk ke perusahaan lain Lu kan budayanya Kan beda banget Gimana lu adjust Ya Balik lagi Saya bilang Lu punya jiwa adventurer gak Karena jiwa adventurer itu Pengen tahu Kan gitu ya Keinginan tahu itu Akan jadi lebih besar gitu Otomatis Kadang-kadang kita Sebagai orang yang ingin tahu Kalau Seperti saya Saya katakan Ya you have to choose Apaan tuh Risk taker Risk taker Tapi lu risk taker juga Gak asal ambil resiko juga lah Pasti juga lu perhitungin nih Sampai certain degree Gue ngitungnya sampai 50% sih Another 50% Itu sebetulnya Unknown territory Itu menariknya Jadi Ya Kalau kita lihat Apa yang Gue rasain di startup itu Bener-bener It's incredible sih Tapi Yang menarik adalah Cara berpikir Yang saya katakan Growth mindset itu Dapet banget di startup Growth mindset Jadi Udah Ke capture tuh Udah Itu yang membuat Rata-rata Kalau Teman-teman yang udah Pernah di sana Kecepatan pola berpikirnya Itu udah kelihatan Jadi kalau Ada nih individu ya Belum pernah kerja di startup Dia banyak di korporit Udah ketahuan nanti Nunggu instruksi Ya Inisiatifnya Kurang lah Bisa dibilang Beda banget Kayak Istilahnya Kalau main bola itu ketahuan nih Oh ini nih Ini Pasti ada experience di startup nih Kayak ini nih Jadi kalau pemain bola itu udah kelihatan nih Ini laganya main di antarkampung Atau Liga yang Udah ketahuan tuh Oh iya Kan ada growth mindset Ada fixed mindset tuh Biasanya kalau Ya Di startup Kalau gak growth mindset Susah Cannot survive Iya gak bakal survive Karena Inisiatif Eh balik lagi Ada lateral thinking juga kepake Kalau kita berpikiran linear doang Gak kepake Susah Berat banget itu Karena ya itu Tiap hari bakal ada aja masalah Bakal ada Itu yang repot Nah lu kan bilang masalah tadi kan ya Masalah aja Saya selalu bilang gini Ini konsumen nih Bicara teknologi nih Saya selalu bilang ke teman-teman Lu tau gak teknologi itu apa Pada waktu di deliver Teknologi itu di deliver Pasti selalu gak bener Pasti selalu gak bener Kalau di deliver teknologi ini Karena apa Ya itu dilakukan improvement Jadi kalau lu berharap Bahwa kita udah launching nih Gini Terus everything is okay It's hard to believe Saya bilang begitu That's technology Jadi jangan berharap bahwa Oh kita udah Habis ini launching Setelah launching kan Ya udah dong Terus kita tidur sejenak kagak Saya bilang gitu Itu launching Itu launching Ada aja itu Yang bugnya begini Yang kurang ini Nah tinggal menyikapinya Dari awal Bahwa dokter di launching Ini mesti gak bener Nah Yang mana yang tidak bener itu Itulah yang kita harus perbaiki That's a mindset of Continuous improvement ini Yang harus Biasanya cepat Kadang-kadang kan gini Waduh Untuk menjaga reputasi Ini kita harus siapin Sampai detail-detail Kalau itu sampai Menyiapkan sampai detail Ya gak launching-launching kita Benar-benar Kan pernah ada yang bilang kan Dari site Kalau produk itu Akan selamanya beta Karena akan selalu ada improvement Gak bakal pernah Berhenti disitu aja Soalnya kan Betul Kenapa Kompetitor bergerak Kemudian customer juga Demandnya Juga ekspektasinya Juga bergerak Jadi Ya Apa ya Kalau saya bilang Adalah tantangan This is Opportunity Saya selalu bilang Kalau tantangan itu Kalau di startup itu Jadi opportunity Nah kalau Pressure Orang corporate bilang Wah ini tekanannya luar biasa Itu excitement sih Untuk di startup Gitu Kalau gak ada pressurnya itu Kayak Ya ini mungkin Is not number one priority Gitu ya Gitu ya Jadi Challenges Pressure itu Itu warna-warna yang Selalu ada Tapi kalau Saya melihatnya Di startup itu Akhirnya Saya melihat itu Ada tiga Tiga elemen Dari startup yang sangat-sangat penting sih Kalau kita kerja Dan kemudian berusaha memahami Nomor satu itu Kalau startup itu Harus punya kecepatan Nah kecepatan itu akarnya Pasti growth mindset Kan gitu ya Nah nomor dua Adalah konsistensi Ini yang paling sulit Untuk startup Karena bicara konsistensi Adalah bicara mengenai Sustainability Daripada financial support Ya Itu kan challenge semangat Sekarang Apalagi sekarang ya Duit susah Yang ketiga Adalah commitment Jadi setelah ada kecepatan Ada konsistensi Ada commitment Nah disitu Bicara strategi Bicara Company culture Nah baru disitu tuh Timbuk dan lain sebagainya Itu muncul disitu Nah yang terjadi Kalau dari tiga komponen Saya selalu bilang ke teman-teman Lu liatnya tiga aja bro Jangan panjang-panjang Saya bilang gitu Lu liat perusahaan ini Kecepatannya gimana No problem Tapi kenapa kacau-kacau ya Lu liat dulu Konsistensi Sama commitmentnya Commitment masih Oke kok Konsistensi Nah ini nih Yang gue gak yakin Sebetulnya yang merubah Selalu strategi Itu masalah konsistensi Itu disitu Makanya Ya samalah Kalau kita bicara kayak Karena saya suka bola Kalau bola itu akhirnya kan Banyak menjual pemain-pemain mahal Seperti Favorit-favorit saya ini kan Gitu Karena apa ya Itu dia perlu konsistensi Nah konsistensi itu yang Mengharuskan dia Mau tidak mau harus ngeliat Dari segi kekuatan finansial Nah karena Setelah dilihat Geser nih Yang tadinya Kekuatan finansialnya besar Otomatis strateginya kan gede Ya kan Begitu ini mengecil Ini yang kacau Nah pada waktu sudah kacau Commitmennya yang kacau Nomor satu adalah Strateginya berubah Dalam waktu yang sangat singkat Tetapi banyak yang Mereka Gak memahami X faktornya adalah apa Human It remains human Jadi pada waktu strategi dirubah Kecepatan Individu ini nanti Untuk mengikuti Strategi Itu problem yang Nomor satu Yang harus Dipikirkan Karena orangnya siap Gak siap Karena horizonnya adalah Ya kalau corporate Bicaranya kan pasti Kita bicara quarterly Annually Gitu ya Rata-rata annually Di startup ini bisa quarterly Bisa last and dead Gitu ya Karena masalah Konsistensi Itu sih Tapi Saya juga yakin Yang begini ini adalah Justru akan membuat Industri startup Jadi lebih baik Karena mereka Kalau saya compare Crude mindsetnya Luar biasa Betul Saya dapat banyak Ya dari situ Jadi saya sering Pameonya gini Kerja di startup Gimana tuh Satu bulan tuh Sama dengan setahun Satu bulan Sama dengan setahun Experience-nya Feel-nya Feel-nya Gitu Jadi kalau udah satu hari Rasanya udah kayak sebulan Tentu Gitu Karena begitu Dinamikanya yang terjadi Tapi pernah gak sih Balik lagi pertanyaan gue Pernah gak lu Berpikir Ah kayaknya gue salah nih Ke startup nih Balik lagi ke corporate lah Jadi Saya kan sudah melihat Extreme to extreme Gitu ya Jadi pada waktu gue di corporate Gue juga udah liat nih Bagusnya kayak apa Extreme gak bagusnya Seperti apa Gitu Alhamdulillah karena posisi Juga lumayan kan Gitu ya Sehingga kita bisa melihat dari Berbagai segi angle Nah di Startup juga sama Itu yang saya lihat Nah kemudian kurvanya Yang bagi saya adalah Karena itu saya selalu tertantang Saya semakin lama Semakin muda kan Gitu kan Ya why not Itu yang percepatan yang Saya lakukan gitu Jadi kalau dalam kondisi normal Mungkin saya Di satu perusahaan yang Terakhir-terakhir ini Mungkin kan kelihatan setahun 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 Itu kan kalau dikorelasikan tadi kan Identik dengan 10 tahun 10 tahun 10 tahun Jadi Kalau kita bicara dulu ada MBA kelas Itu kan ada intensive course Kan gitu ya Jadi saya bayangin disitu Jadi Kalau Ada sesuatu dengan startup Itu Bagi saya pribadi Itu ya kayak Balik lagi kayak main bola We do our best Ya Karena memang itu kita inginkan Tapi kalau At the end of the day Kok Kurang kondusif ya Contohnya Di kamar ganti Ribut-ribut kita kan Ya That's Part of the challenge Yang saya harus ambil Tapi Untuk saya pribadi Gak ada No regret gak ada But It's more on the Apa ya Learning experience Oh gini Jadi Karena saya Prinsipnya adalah gini Continuous improvement Kalau kita bikin salah yaudah Ini Kita pakai stepping stone Kebetulan karena saya sales kan Jadi sales itu punya Kesempatan untuk menjadi hero dan zero Dalam waktu Satu hari Iya sih Beda sama yang kayak back office Harus nungguin Hero Zeronya sales itu gampang Hari ini jualan bagus Keren kita Besok Zong Yaudah selesai kita Udah Jadi saya sering bilang Udah gak jauh bedalah Kita sama yang jual Pinggir jalan Hari ini kita bagus Tapi besok Never know Karena itu saya selalu melihatnya adalah Ini yang saya juga belajar juga dari startup Kita punya planning Bagus Yaudah Itu dipakai sebagai untuk acuan aja Tetapi kalau kita mau lihat kerja Jangan lihat yang besok Kerja hari ini aja Nah itu yang banyak kemudian yang Saya translate Ini saya combine dengan generasi-generasi Z Dan lain sebagainya Kalau kerja jangan panjang-panjang Liatin aja hari ini mau ngapain Besok Kita bahas besok Itu yang membuat Pembicaraan Diskusi itu gak kemana-mana Jadi kadang-kadang kalau meeting Udah ketemu saya Saya datang itu meeting Saya lihat lebih dari satu jam Saya datang tuh bro Gue tanya Berapa miliar nih? Apaan? Meeting lu sampai 3 jam Berapa miliar nih? Terus lihat saya gini Enggak sih gini ya Kalau meeting gak ada miliarnya Kita ke warung kopi aja Itu berjam-jam juga gak ada komitmen Itu Tapi arahnya balik lagi kan Gak tau mau ngapain Itu Cuman jadi Aduh lama aja Jadi keliatannya kalau meeting lama itu Wah ini produktif banget Padahal maka agak Bingung aja mau ngapain Udah gitu Udah gitu meeting cuman bacain slide doang Aduh Jadi kalau saya suka bercanda nih Ini gini Kode saya gini Itu lama banget ngapain ya? Meeting tikus kah? Gitu Jadi saya sering bikin pamil Ini ada Apa namanya Saya ceritain ke tim Ini ada tikus-tikus nih Ini ada kucing Ada keju nih Didekat kucing nih Kucingnya lagi tidur Nah tikus-tikus ini bicara nih Kita harus ngambil keju ini Udah dirumusin tuh Oke Kita akan melakukan langkah ini Ini Oke Nah udah ya Sekarang yang ngambil kejunya siapa? Enggak ada muter aja itu Nah itu disitu Saya bilang ini Meeting tikus nih Ketawa semua Enggak jadi Saya upayakan supaya Mereka itu gini Kalau mau meeting Harus tahu subjeknya Kalau tidak tahu subjeknya You share dulu Sehingga pada waktu meeting Yaudah Ngomong yang penting-penting aja Ini Ini Oke Kalau gak Ada yang Bisa memutuskan Gak ada masalah Minutes of meeting You escalasi aja Udah Make your life easier faster Gitu ya Iya Benar Tapi terus terang Gue bukan pendukung Work from home sih Udah Kita kan masuk generasi Alitopan anak jalanan Kan gitu ya Jadi saya lebih mendukung WFA Jadi Gak selalu WFO Tapi saya dari Awal sebelum Covid itu memang Selalu ke tim saya Mainnya WFA Work from anywhere Karena kita sales banget kan Jadi Di mall Dimana Yang penting Deliver aja Tapi kalau di Work from home sih Gue underpricer sih Gak selanya banyak soalnya Gue lebih setuju Hybrid lah Maksudnya kita tetep harus ketemu Tapi ya kalau bisa Diharuskan dateng Tiap hari juga Ada jamnya Wah bro Jakarta macetnya gila bro Kalau saya kan sales Jadi enak Jangan ketemu saya Kalau gak ada hasilnya Gitu Udah kalau ketemu saya Ada hasilnya aja Gak apa-apa Ntar apa Minum lah kita Makan kita Udah Jadi Lebih Saya ajak mereka kombinasi Sekarang bro Karena Saya bilang gini Dengan perbedaan Generasi Itu saya selalu Memberikan Apa Yang bisa kita Lakukan bersama Itu Itu dari situ Karena itu Teman-teman saya larang Kalau panggil pak Jangan sampai lu panggil pak Panggil aja nama aja Udah Gitu Gak biasa mereka kan Gitu Sedangkan kalau kita di luar Kan biasa aja Gak ada Ngomongin Pakai pak Dan lain sebagainya Gak ada Panggil nama aja Iya Nah bro Gue dari semua Yang lu pernah Kerjain bro Ya Company Gue sebenarnya ada satu Yang penasaran Itu company Lu sebelum Alfa Itu kan Ini ya Edukasi Edukasi Edutech Gue Setau gue Dan yang pernah gue bacit Ini sebenarnya company Ini kan profitable Udah lumayan lama Malah sebelum Jaman-jaman Edutech Ada dimana-mana ya Ini udah ada duluan Tapi Kenapa Kalau yang gue liat Gue liat di berita juga Ini kok Jadi drop ya Ada layoff lah Segala macem Terus Sementara masalahnya Apa sih Apakah Memang Gara-gara Akuisisi kah Ada dua tuh Eh Gak satu Akuisisi juga Ini ya Bimbel Yang offline Sama Kalau gak salah tuh Correct me ya Partnership Dengan Salah satu IP terbesar Di dunia Gara-gara itu kah Atau Kenapa sih Jadi sebenarnya Gue bingung aja gitu Ini sebuah company Yang profitable Maksudnya udah sustain Terus tiba-tiba Kok jadi kayak berantakan gitu loh Kayak ada yang ngacak-ngacak Atau teracak-ngacak Jadi kalau kita bicara Di edukasi Itu memang Menarik banget Pada waktu Saya pernah disana Menariknya adalah Itu tidak hanya soal company Tapi soal ekosistem Jadi Kalau kita lihat Terjadi perubahan yang luar biasa Saya Itu sudah memprediksi Karena pernah Mengalami Yaitu ada Perubahan perilaku konsumen Oke Dari covid Menuju New normal tuh Setelah covidnya Meredah nih ya Iya Karena itu masuk tuh Disitu Perubahan daripada yang tadinya Online saja Menjadi orang itu Online itu Supporting faktor aja lah Kenapa? Anak pengennya sekolah Guru juga pengennya Ngajar langsung Karena Karena ngasih pelajaran Langsung Itu lebih memudahkan Daripada onlinenya Nah Lu kan pasti tanya Kenapa itu? Karena Indonesia menerapkan Kurikulum baru Yang namanya kurikulum merdeka Nah Kalau kita lihat Dari seluruh pendidik Kan yang ada Faktor terbesarnya adalah Mendidik yang Para pendidik Bukan muridnya Mendidik para pendidiknya Itu Untuk ngasih tau Ini loh caranya Nah mereka kan dari Generasi yang berbeda Kan gitu ya Jadi butuh waktu Orang tua bingung Udah gak ada ujian nasional Dan lain sebagainya Kan gitu ya Jadi orang tua ini Juga under pressure nih Anakku ini Udah gak pake jurusan nih Jadi Kalau udah gak pake jurusan IPA-IPS Ini nih Itu contoh-contoh Daripada genoma Akhirnya Pressure mereka Nah Berharap dengan adanya Dengan offline tadi ya Batang ke sekolah Dan yang lainnya Jadi mereka apa? Gamang Orang tuanya gamang Muridnya Dapat materi Gurunya Dapat hal yang baru Otomatis kan Lu tau sendiri Kalau di dunia pendidikan Ya kurikulumnya berubah semua Itu artinya kita merubah banyak Gitu Iya Nah Ini ekosistem berubah ini Otomatis merubah Cara pandang bisnis Dalam waktu yang singkat Plus ditambahin covid Plus pressure Daripada customer Yaitu orang tua Kalau kita lihat kan Sebetulnya di dunia pendidikan Kalau kita bicara SMA misalkan Orang tua itu Pressurenya makin tinggi Kenapa? Dia Orang tua kan kadang-kadang gini Gue pengen anak gue masuk disini Sebetulnya saya tanya ke anaknya Sebetulnya yang pengen orang tua lu kan Karena dia sudah melakukan kesalahan masa lalu Berupa Berupa Berbaikannya lewat anak Padahal Itulah yang saya katakan Kadang-kadang orang tua punya keinginan Anak punya kemauan Kan gitu ya Nah Rentetan itu Akhirnya Mempressure Dimana perusahaan itu harus melakukan Akomodasi Dalam waktu yang sangat singkat Yang tadinya Ya Tidak terprediksikan kan Gitu ya Dengan begitu masifnya perubahan Itu yang menyebabkan Begitu banyak perubahan-perubahan Plus Di tengah Yang Saya pribadi menganggapnya Sangat positif Perubahan-perubahan itu Pake acara Pressurize Resesi dan lain sebagainya Itu yang sebetulnya Kemudian mengganggu Yang saya bilang tadi adalah Dari tiga faktor Akhirnya mengganggu Dari tingkat konsistensi Konsistensinya Nah karena konsistensi ini terganggu Otomatis mengganggu Daripada strategi Sebetulnya strateginya udah Udah tertata dengan baik Dan strategi itu kan Juga butuh konsistensi kan Gitu ya Nah sedangkan Tipikal itu Kalau kita lihat Daripada startup itu Maunya gini Yuk kita Yuk gini Berubah yuk Ke kanan yuk Berubah ke kiri Nah Pendidik gak bisa Seperti itu Pendidik kan harus Bener-bener di Deploy dengan waktu yang cukup Karena mereka harus Menjelaskan Produk-produk Materi Yang gini Karena Yang dijual kan harus sesuai dengan Regulasi pemerintah Gak bisa yang Kita ikuti sendiri Sebetulnya tantangan dari berbagai macam Tadi Dari aspek makro Kemudian dari aspek mikronya Ekspektasi daripada Apa namanya Orang tua murid Itu membuat pressure yang demikian besar Tapi kalau kita lihat Apa yang sebetulnya membuat Faktor yang paling besar ya Konsistensi Tetap lagi kan Untuk bertumbuh kita juga perlu Bukan bakar ya Tapi butuh untuk Konsistensi Financial support Untuk mendukung langkah Berarti bisa dibilang ini kan Terlalu banyak juga Variable-variable Yang gak bisa dikontrol Akhirnya Berantakan semua kan Dalam waktu bersamaan Sehingga Yang harus dilakukan Adaptasi Kemudian adaptasi lagi Dilakukan adaptasi berikutnya Itu yang bisa dilakukan Untuk menjaga supaya Ya bisnis Supaya tetap Harus bisa melangkah Ke step-step berikutnya Berarti bisa dibilang Akuisisi Bimbel ini Sama partnership Dengan IP ini Cuman salah satu faktor aja nih Saya pikir itu Cuman salah satu faktor saja Dan faktornya Kalau saya lihat Sebetulnya sangat positif Yang sangat tidak positif Saya lihat adalah Dari segi financial supportnya Yang sudah di planning itu Yang Dengan tantangan global makro Yang seperti ini Itu yang Saya pikir dominan sih Saat ini Dan saya pikir Enggak cuman Di tempat saya yang sebelumnya ya Hampir seluruhnya Pressernya sama Karena apa Kalau kita lihat Produk-produknya itu Enggak seperti dulu bro Karena memang sudah tidak ada Apalagi Ada mungkin Lu udah denger kan gitu Wah anak-anak Karena kurikulum merdeka ini Lu gak perlu Belajar Gitu Itu membikin pressure kepada Apa namanya Bisnis lebih ini ya Lebih tambahan lah gitu ya Artinya apa Kalau kita ada bimbel Ada ini Pikiran anak-anak gini Berarti gue kan gak Gak perlu nih Iya Gitu Tapi kan memang sebenarnya gini Pada dasar kan pendidikan Sistem pendidikan di Indonesia Ya sebelum ada perubahan Kayak sekarang Itu kan kita cuman Satu arah kan bro Kita cuman disuruh Ngapal-ngapal-ngapal Dan menghapal luang Jadi kita tuh ketika Lulus sekolah Lulus kuliah itu Kita cuman jadi seorang Penghapal yang baik Tanpa bisa memahami Sebenarnya kita belajar apa sih Kemarin-kemarin Selama misalnya SD 6 tahun SMP SMA 3 tahun-3 tahun ya 9 tahun Lalu kuliah 4 tahun Udah Gitu doang Dan ketika ini diubah Ya tadi kan lu bilang Pengajarnya juga harus diubah kan Itu yang paling penting Tapi pengajarnya ini Juga PR banget bro Iya PR nomor 1 itu Cintur pengajar Bukan murid Iya Dan style Kalau gue liat ya Style-nya edutek-edutek ini Kan sebenarnya Masih kurang lebih Ya cuman Perubahan dikit-dikit doang Dari style belajar Yang memang lama kan Yang ada satu arah Gurunya kasih apa Kayak step-stepnya begini Ya ikutin aja udah Tapi kan Ketika lu terjun ke industri Itu kan gak bisa kayak gitu Masih Iya Ya balik lagi Tadi gue sempat singgung di awal Lateral thinking yang gak dilatih Basic logic thinking yang gak dilatih Cuman linear thinking doang Berpikirnya pokoknya sesuai Apa yang udah diajarin Ketika udah ada perubahan dikit aja Goyang Goyang langsung Dan Itu yang menyebabkan Contohnya ya Karena itu Udah gak ada kan Ujian-ujian Jadi sebetulnya gak ada kalibrasi Kalibrasi padahal Di tengah perubahan-perubahan ini Sebetulnya Itu harus ada kalibrasi Nah kalibrasi yang sekarang itu Cuman satu UTBK Istilahnya gitu kan Anak yang mau masuk Ke universitas Yang SD Yang SME Gak ada Gitu ya Untuk yang Yang dilihat oleh orang tua Karena yang Kalau untuk yang dilihat dari segi regulator Mungkin ada Gitu ya Udah jelas Tapi yang Tidak bisa menjawab adalah Orang tua ini Pengennya kan gini Anak gua ini on track Apa enggak ya On track Apa enggak ya Gitu ya Bagi orang tua Bagi orang tua Karena mereka Mau tidak mau Dididik Jadi kalau yang linear Yang lu bilang Dan lain berikutnya Yang kemudian kita berubah Seperti saat ini Dimana Logical thinkingnya Di asa Itu bagus Cuman yang gak ada Cuman satu Kalibrasinya dimana nih Apakah ini sudah on track Atau enggak Dari sisi orang tua ya Gitu Jadi kadang-kadang Gua aja Anak gua ada nih SMP SMA Kuliah Barusan lulus nih Aku juga bingung Ini Sebetulnya dia on track enggak ya Jadi karena saya ada pengalaman Kan gua lihat-lihat sendiri Oh iya dia on track nih Ini kesini Nah itu yang Yang membuat kemudian Gak jelas Jelas dari satu sisi Tapi kurang jelas Bagi orang tua Ini orang tuanya juga kan Enggak paham Ukuran ini anak Sudah sampai dimana nih Pemahamannya sebenarnya Iya Jadi Oke logic thinking ini Sampai seberapa ya Dia Nah itu yang Enggak ngerti orang tua Nah itu yang Menurut saya bahwa Kalau ngeliat ya Kan gua udah diluar Daripada industri itu Kalau saya lihat Kalibrasi itu penting Karena belajarin pengalaman Misalkan mau dari industri Apa Manufacturing dan yang lain Kalibrasi itu kan penting Bukan untuk apa Untuk mengetahui Ruang perbaikannya itu Atau gapnya itu Seperti apa sih Yang harus kita perbaiki Iya Itu Itu penting sih Tapi asal Jangan kayak kemarin Kemarin lagi Dikasihnya dalam bentuk Angka nilai Kalau menurut gua sih Karena itu gak Maksudnya Misalnya kayak Pelajaran agama Lu kasih nilai itu Gimana Coba gua bingung Iya kan Jadi dari beberapa Angle Jadi untuk menunjukkan Bahwa Oh anak ini Improve Ya kayak Psychologic gitu ya Developmentnya gitu ya Jadi tanpa harus Menunjukkan scoring 1 sampai 10 Bahwa 10 itu excellent gitu Karena itu jatuhnya Nanti kompetisi Iya kompetisi Padahal Kalau sudah kompetisi Bahaya kan gitu Ada yang pinter Ada yang gak pinter Kan gitu ya Padahal itu As a matter of kompetisi Terus yang gak pinter Orang tuanya punya banyak duit Berusaha sebisa mungkin Supaya anaknya bisa ini Yang misleadingnya kan disitu tuh Jadi Ya Kalau Saya lihat nantinya Kalibrasi itu Lebih kepada mengarahkan Oh ini on track Udah sekian nih Kalau parameternya Ini seperti ini nih Sehingga Chance dia untuk Mengetahui Masuk di perguruan tinggi ini Ini on track nih Nah itu yang saya lihat Sudah mulai ada Tapi masih jauh Masih jauh Orang tua yang ngerti Masih setengah ngerti ini Saya pikir gapnya jauh Dan yang saya lihat adalah Yang sekolah yang sudah Istilahnya Mampu Ya Secara Pendidiknya Biasanya mereka kasih Tapi kalau pendidiknya aja Belum mampu yang Dia Apa namanya Kesulitan sendiri ya Menentukan Gimana ini Ceritain ke orang tuanya Pada waktu apa Pencerahan rapot Ya dari situ Itu kan harusnya ada tracknya Dan lain sebagainya Nah itu yang harusnya Dikalibrasi sih Ini ngomong di kota besar ya Apalagi kalau di daerah-daerah Terbencil Wah Susah lagi Jadi bisa dibayangin kan Kalau kita gak usah ngomongin SD kan gitu Lulusannya aja S1 nya Itu bisa Sesuatu hal yang berbeda gitu Meskipun itu Menjadi perdebatan yang cukup menarik sih Nah bro Kalau lihat secara Balik lagi ya Secara industri Startup ini kan sebenarnya Kenceng banget kan Jalan pas lagi COVID ya 2020-2021 Tapi kan 2022 Ya terlepas ada ini ya Kenaikan suku bunga Dan ada perang di Rusia dan Ukraina ya Tapi kan akhirnya 2022 Orang pada balik lagi ke aktivitas sebelum COVID-19 Ternyata Gak semua orang tuh suka Hanya online talk Masih tetep balik lagi ketemu langsung Offline belanja pun Ya makanya mall sekarang Tiap weekend rame banget kan Iya Betul Menurut lu Startup-startup ini Ketika lagi masa fase growthnya Cepat banget pas COVID ini Mereka terlalu over Optimis gak sih sebenarnya Akhirnya ketika Mereka berpikir Oh nanti setelah COVID kereda Orang tetep akan online Tapi ternyata gak kayak gitu Ada terjadi hal kayak gitu gak Menurut lu Dari lu sendiri nih Sebagai Yang ya lu si level lah Lu kan berarti kan Melihatkan gimana keputusan-keputusan itu dibuat kan Pastilah ada Diskusi-diskusi seperti itu Dan Saya selalu melihat Kebetulan karena saya termasuk saksi Mata kan Dari beberapa generasi kan gitu ya Bahwa saya katakan bahwa Dari awal Itu sudah saya prediksi Dan Alhamdulillah cocok COVID ini kurang lebih Kurang lebih 3 tahun lah Saya bilang begitu Nah setelah itu Saya juga bilang bahwa Ini orang Kangen offline Apapun yang disajikan online Tetap ada Tetapi supporting Nah Maka online itu akan kemudian Mengerucut menjadi sesuatu Hal yang lebih berkualitas Yang tadinya hanya untuk Ya Karena gue gak boleh keluar rumah kan Karena Lockdown dan lain sebagainya Mau gak mau kan gitu ya Tetapi sebetulnya Mau gak mau itu Saya katakan pada waktu dulu Itu saya katakan Itu yang sifatnya Tekanan Ya karena Gak ada pilihan lain Gak ada pilihan lain Lu harus begitu Iya kan Jadi selalu saya katakan Ini temporary Jangan pernah memikirkan ini Long term Kenapa? Apakah hilang? Enggak Tapi dia akan mencari celah Dimana Yang online yang relevan Yang bisa O2O Itu yang jalan Itu disitu Karena apa? Apalagi Indonesia Saya katakan Tetap dibutuhkan karena apa? Negara kita kepulauan Mudah Gak bisa enggak itu Dibutuhkan digitalisasi dari situ Nah bentuknya Saya katakan pada waktu kita mendevelop Jangan Berdasarkan yang tekanan ini Karena yang tekanan ini Orang gak boleh keluar rumah Dan yang lain sebagainya ini Itu hanya yang sifatnya Karena Pandemik aja Gitu Nah itu sih Yang Debat atau diskusi yang selalu Kalau di saya Yang selalu saya lakukan disitu Hanya Disini Jadi Sifatnya Kita harus lihat bahwa itu Akan berakhir Pada saat Kanada Mulai Regulator Ya ini pemerintah contohnya Sudah mengendurkan Aturan-aturan yang ada Itu akan kembali Apalagi saya bilang gitu Indonesia Paternalistik banget Dan sifatnya kekeluarkaan Pasti keluar Kita mengguyup banget kan Ngumpul Ngumpul Gitu Kalau saya lihat gitu sih Ada terjadi sebuah ini ya Over optimistic Jadi Mereka berpikir setelah covid kelar pun Ya udah Tetap akan pada online Ya bener kita tetap online Tapi ya Gak bener-bener talk online doang Pilihan-pilihan kita Contoh paling gampang lah Untuk berbelanja atau makan pun Ya kalau misalnya Experience makan yang masih lebih menyenangkan di restorannya Ya kita akan nyamperin restorannya Ngantri tetap kita akan ngantri Ya kan Nah lu tadi nyamperin hal yang paling penting Lu terus kenapa ini Sekarang kenceng gitu ya Justru pada waktu covid itu adalah Experience tadi itu dipercepat Yang tadinya kita perlu waktu untuk menerangin ya Kok orang online tuh begini Lu jernihnya begini Itu kayak dipaksa mereka Karena lu gak boleh keluar rumah Ini jernihnya nih Ini experience-nya nih Nah itu sebetulnya Apa namanya Efek yang super positif yang terjadi selama pandemik sih Sehingga dari situ sebetulnya kita Biasanya saya katakan begini Kita harus improve Yang lebih realistik Karena orang akan keluar rumah Nah disitu Tapi menariknya adalah Mereka sudah tahu experience-nya Ya 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 Jadi kalau dulu kan tahu sendiri bro Pada waktu masih full offline Online itu kayak Ngapain sih repot-repot Udah kesana aja ketemu gitu Lu butuh apa sih Coklat nih Permen coklat Udah-udah Kesitu aja Tinggal beli aja apa susahnya Kadang-kadang kan Statement kita begitu Gitu kan Nah pada waktu terjadi Itu experience itu yang mahal sih Yang mungkin kalau di Waktu tidak ada pandemi Mungkin harus membayar Pihak-pihak ketiga yang Untuk experience disitu Dan akhirnya setelah pandemi kelar nih ya Akhirnya orang udah mengalami banyak experience dengan online Ya udah jadinya sekarang kita hidup ya berdampingan nih Online tetap ada Offline tetap ada nih Iya kan Yang jadinya tuh Makanya gue sekarang suka bingung Ada orang suka mengkubu-kubukan gitu Online-online Offline-offline Gak bisa sih Harus jalan bareng-bareng Udah gak bisa Jadi Nah ini yang menarik Karena Ya tatanan kehidupan kita udah Online-offline Iya Sekarang ini Udah mau diapain Gitu Bener-bener Jadi HP ketinggalan udah itu Malah petaka kan Gitu Apapun yang terjadi balik rumah Kalau HP ketinggalan balik rumah Kalau dompet ketinggalan masih bodoh amat Masih bodoh amat Gitu aja Karena digital semua Paling ribut sendiri untuk Apa namanya nge-blocking kan gitu Bener-bener Nah akhirnya Lu join Alfa nih Kenapa joinnya ke Industri EV nih Electric vehicle nih Gue kemarin abis ngundang Adit nih Oh gitu ya Sohib Jadi Satu Passion Aku ini Otomotif Oke Ini ada faktor Passion juga di otomotif nih Selain memang karena lu mencari tantangan baru ya Iya Karena Di generasi ku Aku suka bikin event sport organizer Jadi kalau temen-temen tau Slalom Slalom mah itu dong Yang gini kan ya Iya gitu Kelok-kelok gitu Kelok-kelok gitu Ngabisin ban Iya Iya Jadi itu Jadi passion udah di otomotif Gitu ya Motocross Gitu ya Yang kedua yang gue pikir adalah Karena passion suka disitu Apa dong yang baru Dari segi otomotif Nah gue lihat disini Nah Kenapa yang Motor Dan bukan mobil Back to basic bro Berapa ekosistem Orang Di negara Tercinta ini Yang pakai motor Iya Banyak banget Gitu Jadi Seneng itu Terus Balik lagi ke hobi Gue sukanya ngumpul Ketemu komunitas lagi Kalau otomotif Komunitasnya kuat tuh Iya Jadi ya Akhirnya gue ketemu lagi Temen-temen lama lagi Itu disitu Jadi lebih kepada Passion sih Pas ke dalam Hal yang baru Yang Gue sendiri Pernah ngalami Tapi di industri yang berbeda Yaitu pada waktu Konversi lampu hemat energi Lampu Oke Ya Terus Indonesia 2000an Itu masih Mayoritasnya pakai lampu bijar nih Kalau temen-temen Tahu lampu bijar tuh Lampu bijar itu biasanya Bisa dipakai Nanti harus diganti lagi Kalau udah umurnya Kurang lebih pemakaian Kalau panjang ya Terus menerus 6 bulan Nah terus diganti Lampu hemat energi Lampu hemat energi Itu kemampuannya Sampai 3 tahun Gitu kan Nah Gue masuk dalam Tim pada waktu edukasi Disitu Sehingga Sangat menarik Exciting gitu ya Ngeliat bagaimana Pertanyaan-pertanyaan Gitu ya Dari Apa namanya Regulator Dari Apa namanya Pelaku bisnis Dari konsumen Nah ini yang terjadi nih Gue kayak dia jago gitu Ini kayaknya Mirip nih Dan kebetulan mirip Karena dulu PLN Iya kan Sekarang PLN lagi Gitu Jadi adopsinya yang Terserang untuk Gue pribadi Exciting Di samping passion ya Tapi balik lagi ya Ini industri yang Ya walaupun lu telah dibilang passion Ini industri baru lagi Berarti lu belajar lagi Adapt lagi dengan Segala macam ininya dong Apalagi kan sebenarnya Electric vehicle ini kan Secara industri juga masih baru banget Belum Belum kelihatan siapa The winner nya kan Exactly Itu asiknya Gak ada market leadernya kok Gitu Jadi Kompetisi itu berjalan dengan natural Ya kan Dari sisi pelaku Pelaku bisnis Pemerintah mendukung Gitu ya Masyarakat menanti Nah ini yang membuat Istilah Gue pribadi Ini yang jadi Apa namanya Pressure itu jadi excitement Gitu Jadi Disini ketemu Berbagai macam ilmu Yang benar-benar Kita bikin sesuatu yang baru ya Kita dicaparkan Sesuatu yang lebih baik untuk Indonesia ya Gitu Itu yang keren sih bro Gue juga Nah tantangan-tangannya ya itu Karena gue kan makin lama makin muda ya Jadi perlu juga adrenalin Kan gitu Jadi gitu Berarti yang disini Yang Alva nih Kurvanya bakal naik lagi nih Gak setahun-setahun Tadi katanya bilang ya Alhamdulillah Optimis sih Optimis ya Karena Ini umurnya panjang loh bro Bakal lama loh ini progresi Kalau cuma setahun dong Sayang banget Ini sih Kalau saya selalu bilang bahwa Kalau kita bicara di industri ini ya Gue selalu bilang ini Kayak pelari maraton Pelari maraton tuh Kalau mau lari Dan menang Itu Tadi yang gue bilang Kecepatannya harus dijaga tuh Gak ada ceritanya pelari maraton Yang naik turun-naik turun Kayak sprint 200 meter Gak Konsisten sih Iya Larinya harus konsisten Udah Kalau gitu Yang ketiga Komitmen yang gue bilang Yang dilihat garis finish terus tuh 42 kilo nih Jadi Ini yang saya katakan bahwa Kita kayak Lari maraton nih Disini Komitmennya jelas Yang kita tunjukkan Kemudian ya Konsistensi kita Untuk memberikan informasi Dan produk yang Terbaik untuk market Gitu Itu yang Membikin Kalau orang bilang gak tidur Ya dibilang gak tidur Tapi Oke oke aja Ini kalau dari gue ya Serunya ketika kita Menikmati progres ini Ya walaupun tadi lu bilang Lari maraton Finishnya masih jauh ya Tapi ketika kita lihat Ada progres Itu naik pelan-pelan Ya walaupun ada Naik turun-naik turunnya ya Tapi Itu bergerak Walaupun Ya bergerak Itu tuh ada Excitementnya sendiri sih Yang Itu tuh gak bisa dibayar Sama Hal yang lain loh Menurut gue Benar sekali Dan it happened to me ya Pada waktu saya Pertama kali fintech Jadi Industri Sebelum orang bilang Fintech Kita ini Saya dan tim Udah mulai Jadi ya Pengalaman saya pada waktu itu Ya diusir dari toko Gitu aja Karena yang lain bilang Approvalnya itu 3-4 hari Kita approval 60 menit Yang lama-lama jadi Instant approval kan gitu ya Yang sekarang ini Sudah Banyak gitu Excitement Untuk Untuk saya pribadi Adalah Pada saat itu Tim itu sebetulnya Mempelajari hal yang baru Gitu ya Nah sekarang Saya pribadi Seneng banget bro Karena saya melihat Di seluruh perusahaan Hampir seluruh perusahaan Fintech bro Ada tim saya Jadi Kalau ketemu Gimana gitu ya Dan Saya Pribadi suka banget Karena apa Mereka gak stagnan bro Mereka naik karirnya Dan itu Being a human ya Gitu ya Very happy Kayak Kalau kita Katakan orang tua kita Kan nyeritain Cerita masa lalu Kadang-kadang ya Yang diceritakan Glory of the past Ini kayak begini Yang gue lihat Jadi ngelihat mereka Sudah jadi Pimpinan-pimpinan baru Gitu ya Kita ngumpul nih Ya bercandaan gitu Padahal mereka udah tahu Dulu pernah saya cemplungin Ke Marinir Jelanda sih Gitu Gitu Tapi Kompakannya Apa namanya Apa Networkingnya itu jalan Nah itu Yang Yang pernah saya rasakan Nah Excitement Mirip ini mulai saya rasakan juga Kenapa Ini feelnya keren banget Lebih masif lagi ya Kenapa Masyarakat benar-benar Nunggu nih Ini apa sih nih Gitu ya Karena baru mulai Masyarakat menunggu Ini arahnya mau kemana nih Benar sih Itu Itu memang hal yang menarik sih Ketika kita Star Trek kan bol Unknown territory Ya benar Benar Kita menjelajang Atau ini Apa yang kita dapetin Tapi memang itu sih Serunya sih Itu yang membuat Energi kita Yang saya katakan Pressure itu Jadi excitement Challenges yang kita hadapi Itu opportunities Cara pandang kita Pikir Dan lain sebagainya Itu yang mahal sih Yang Lu gak bisa Kadang-kadang Lu gak bisa dapetin Di tempat lain Atau lebih tepatnya Di tempat yang Udah settle Tinggal ngikut dong Duduk Itu gak bisa Dapetin Menarik menarik bro Keren Dan Yang gue lihat Dari lu Walaupun lu Mungkin pengalaman Udah panjang Tapi Mungkin ini Satu hal Yang gak banyak Dipunya banyak orang Ya Itu adalah Kemauan lu Untuk mau belajar Dan belajar Itu yang Menurut gue Itu priceless Karena Kan lu tadi juga Sempat bilang Bilang juga di luar Datang Ke sebuah company Membuat culture company Sebelumnya Biasanya kan Kita mau itu Ini yang gue tau Kita harus gini Tapi kan Kadang-kadang Ya balik lagi Beda industri Beda produk Beda budaya Itu gak bisa kita terapin Mau gak mau Kita harus Balik lagi dari nol Kosongin gelasnya Kita belajar lagi Hal baru Dan itu sama-sama Gak sendirian Jadi ngaca Berbagai orang Untuk melihat Coba yuk kita kosongin Kita fokus yuk Nah itu kan Menarik Karena kalau mesin Bisa diatur tuh bro Ya Human Depending kan Nah itu excitement Yang Kalau itu Kita bisa make it happen Kalau yang Dibilang tadi Priceless sih Karena kita akhirnya Maju bareng-bareng Sama-sama bro Gak cuma kita Satu dua orang Yang doang yang nongol Luang di Ini di publik Yang dikenal Tapi kita maju bareng-bareng Betul Dan itu kadang-kadang Kita ngomong di warung kopi Eh lu ingat gak dulu Lu jualannya gitu Itu priceless banget sih Jadi Momen-momen itu Yang kemudian Membuat kita Oh iya ya Kita juga bisa Step up gitu ya Di tengah-tengah Kadang-kadang kita Teman-teman kadang-kadang Kayaknya sini gak bisa Sini gak bisa Sini Lu dulu kan gini kan Sekarang gini Kan udah improve kan Ya juga ya Jadi Ya bener juga Ayo maju Kadang-kadang Ini yang paling penting Kadang-kadang lari maraton Kan capek kan Jadi As a leader Tugas kita itu Harus tau juga Ini udah mulai capek nih Yuk Slow down Slow down Kasih waktu Tapi never stop Rimin dikit Kasih waktu Siapin Refresh Jalan lagi Nah itu yang Yang saya katakan tadi Jadi pelari maraton Disitu sih Kadang-kadang udah Ini kan Penuh nih pikiran Sini masih belum Ini masih belum Nah disitu Moment of truth Kita bisa Bergerak ke berikutnya Ngasih tau Dan sebagainya Mantap Mantap Dan over generasi bro Karena ini kan Generasi X, Y, Z Gitu kan Bener-bener Kita lintas generasi Beda generasi Beda lagi Mantap Oke bro Thank you ya Buat sharing-sharingnya bro Keren banget Dan gue rasa sih Buat kalian yang nonton Mersfam Harusnya juga Bisa dapet banyak Insight ya Dari Bro Eko ini Atau mungkin yang penasaran Bisa kontak dia Di Nongkrong Di ini kan Di SCBD Di Alfa Di showroomnya tuh Boleh lah Oke lah Terima kasih bro ya Kita close dulu Untuk Mersfam episode kali ini Gue Andri dan Eko Dari Alfa Kita jumpa lagi Di Mersfam episode berikutnya Bye Thank you Buka 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 Terima kasih.